Halo, welcome to entertainment channel Ini adalah video Video pertama untuk program Ngeteh barengnya aku di youtube channelnya Aku dan hari ini Kita akan ngeteh bareng bersama wanita-wanita Cantik dari komunitas Perempuan berkebaya Mereka itu bukan hanya sekedar cantik Tapi mereka mempromosikan kebaya Dengan memakai kebaya setiap hari Nah, aku pengen sebelum Aku ngobrol sama mereka Please like, 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 komen, komen, komen Subscribe, subscribe, subscribe Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Itu menandakan bahwa Akan ada video berikutnya Yang akan kalian dapatkan dari Entertainment channel Dan sebelumnya, terima kasih yang udah subscribe Terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah komen Terima kasih yang udah tekan tombol lonceng Kita ngobrol bareng mereka Yuk kita ngobrol dan check this out Welcome to entertainment channel Ini adalah video pertama aku Untuk program ngeteh bareng Dan hari ini tuh aku ngeteh bareng Wanita-wanita cantik yang ada di samping aku Dari komunitas perempuan berkebaya Bisa say hi dulu ke kamera Hi Senyumnya boleh malu-malu Boleh dong kenalin diri Satu persatu mulai dari mbak yang paling cantik sana Dan pekerjaannya apa Halo, saya Ambar Biasa dipanggil bunda Ambar Dari komunitas perempuan berkebaya Jogja Saya tinggal di Jogja dari mulai tahun 1993 Dan mulai gabung dengan komunitas perempuan berkebaya Jogja Dua tahun yang lalu Halo Nama saya Odia Rumah saya di Mabu Harjo Saya mulai bergabung di komunitas berkebaya Satu tahun yang lalu Halo, salam budaya Saya Tino Saya adalah karyawan di sebuah perusahaan penerbitan yang cukup oke di Indonesia Dan saya sudah gabung di komunitas perempuan berkebaya Jogja sejak berdurinya Terima kasih Halo Saya Krisma Tinggal di Paku Alaman Yogyakarta Dan saya bergabung di perempuan berkebaya Jogja sejak awal berdiri Halo Saya Irma Saya bergabung dengan perempuan berkebaya Jogja Mungkin selisih beberapa hari atau bulan dengan Mbak Tino Jadi hampir berbarengan sejak ada di Jogja Terima kasih Halo Saya Henki Tinggal di Bandol Mulai bergabung dengan perempuan berkebaya dua tahun yang lalu Terima kasih Oke sebelum kita mulai wawancara yang sangat seru ini Aku akan kasih sedikit informasi aja sedikit untuk kalian semua yang nonton dan yang nungguin Bahwa kebaya itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu abaya yang artinya pakaian Tapi seirinya waktu mereka membawa ke negara kita yaitu negara Indonesia Yaitu terutama tersebar di daerah Jawa, Bali, Sumatera dan sampai Sulawesi Hingga pada akhirnya diterima oleh semua budaya Dan pada akhirnya dijadikan menjadi pakaian tradisional Tetapi seirinya waktu kebaya sendiri sudah punya banyak variasi Sudah punya banyak kemodernan Karena begitu banyaknya pinternya para desainer atau para penjahit lokal Untuk mengkreasikan kebaya itu sendiri Oke kita akan kembali untuk ngopsi Yaitu ngobrol inspirasi ngeteh bareng komunitas perempuan berkebaya Aku mau tanya nih pendiri dari komunitas perempuan berkebaya ini siapa sih? Dari antara kami yang hadir sore hari ini Kebetulan saya lah yang ikut menggagas berdirinya komunitas ini 4 tahun yang lalu Komunitas ini berdiri mula-mula karena saat itu sedang rame-ramenya Kebaya itu mau diklaim oleh negara tetangga sebagai baju nasional mereka Nah karena rasa ingin membela sesuatu yang kita yakini sebagai warisan nenek moyang Beberapa teman di Jakarta saat itu bertekad untuk memakai kebaya sebagai busana sehari-hari Itu salah satu cara promosi kami kepada masyarakat Untuk memasyarakatkan kembali kebaya bahwa ini loh baju warisan nenek moyang kita Yang bisa kita pakai sebagai pagian harian Tanpa harus menunggu event tertentu untuk memakai kebaya Kita bisa memakai kebaya sebagai busana sehari-hari kita Seirinya waktu tujuan dari komunitas ini sendiri itu apa? Komunitas ini rencana dulu keimpian kami menjadi wadah bagi teman-teman Para perempuan yang suka memakai kebaya Kadang kan kita suka memakai kebaya tapi susah mencari momen untuk memakainya Nah dengan sering berkumpul bersama teman Kita bisa mempunyai event untuk memakai kebaya Yuk kita kumpul, kita adain acara ini dengan memakai kebaya Dari acara-acara yang sering diadakan dan memakai dress code kebaya Kita akan semakin terbiasa memakai kebaya Apa setiap hari memakai kebaya atau bagaimana? Nah itu akhirnya karena kami sering memakai kebaya Akhirnya ini menjadi kebiasaan bagi kami Bahkan kami rasanya kiku kalau memakai baju yang tidak kebaya Wow Ini yang kami pakai bisa dipakai untuk acara apapun Karena ada komunitas kami sejari menyemangati ya Mbak Tino Dan ini teman-teman ini sekarang lemarinya kebanyakan Oke Karena ini kebaya itu kan juga sebenarnya kayak blus biasa ya Mbak Simple seperti Mbak pakai kan bisa dikombain sama jean, bisa rok biasa, rok batu Jadi sebenarnya nggak ribet juga memakakan anggapan bahwa kebaya itu ribet jadi males pakai Sebenarnya nggak Bahkan sekarang malah ada kebaya yang bahannya dari kaos Pada dulu kan kebaya kan identik dengan yang boder-boder ini, yang ini, misalnya semuanya Terus sekarang kan ada yang bahan kayak yang dipakai Mbak Bismarie kan banyak kaos Jadi makanya kayak kaos aja Kayak makanya baju saja Omong-omong udah banyak banget ya Banyak banget variasi dari kebaya itu sendiri Aku mau tahu kebaya apa sih yang paling menarik menurut kalian gitu Kayak misalnya kan ada macam-macam jenis kebaya ya Kutubaru kek apa kek gitu ya Menurut Mbak apa sih kebaya apa yang Mbak paling suka? Kalau saya kebanyakan kutubaru ya Kalau Mbak? Saya juga kebanyakan kutubaru dan lebih ke bahannya yang adem dan fleksibel di badan Kalau Mbak? Saya kutubaru sama kartini Karena ada beberapa kesempatan yang butuh kartini kan lebih anggun gitu Kalau Mbak? Kalau saya dari awal kenal kebaya sampai detik ini paling saya cintai itu kebaya kutubaru Kalau saya kutubaru dan kartini Kalau saya suka sih semua model kebaya kebetulan saya suka Cuma yang menurut saya serak saya pakai yang kutubaru Kutubaru itu seperti ini ya? Yang saya pakai ini Ada jembatannya Entah ya dulu kan kebaya itu kan untuk harian ya bahkan orang bekerja di sawah Itu jadi busana sehari-hari Tapi kemudian perkembangannya malah jadi hanya momen khusus saja memakai kebaya Nah kita mengembalikan itu balik lagi bahwa itu jadi sehari-hari gitu Mungkin Mbak Tinu dan lain-lain ngemol atau kita kumpul baleng Jadi berbeda dari yang lain gitu ya Membedakan diri gitu ya Tapi bukan membedakan diri maksudnya untuk mempromosikan Aku mau nanya dong katanya tadi kan punya kegiatan gitu Kegiatan apa sih dampak apa aja sih yang udah diberi oleh komunitas ini terhadap lingkungan Atau bahkan untuk lingkup-lingkup yang lebih besar adalah negara gitu kan Terus udah pernah belum kampanye gitu kegiatan-kegiatan kampanye Terus kegiatan itu kampanye itu tentang apa gitu Mbak? Dampak dari apa yang sudah kami lakukan yang pertama memang promosi kebaya sebagai parian sehari-hari Bahkan kami sedang berjuang supaya ada satu hari nasional yang ditetapkan sebagai hari nasional berkebaya Kita belum punya kan di Indonesia Teman-teman se-Indonesia Teman-teman se-Indonesia sudah berusaha supaya ada satu hari yang ditetapkan sebagai hari berkebaya nasional Itu pertama memang kami misinya mempromosikan kembali Ayo pakai kebaya sebagai pesanah harian kita Seperti kalau orang India kan udah kelihatan kalau pakai bagi sari Oh itu orang India Nah kita ingin kepergi kemana pun memakai seperti ini langsung kelihatan itu orang Indonesia Kalau kegiatan yang udah kita pernah ngapakan kan Mbak? Sudah banyak kan Mbak dari charity kita juga ada Kemudian kita kemarin bergabung sama komunitas buku, kecipta buku Kopi dan Buku Itu mengadakan KKB Kopi Buku Kebaya Kopi dan Buku Itu kita sudah mengadakan 5 kali event Karena memang di Jogja kebetulan yang urusnya sibuk Mbak Jadi tidak bisa tiap bulan kami adakan event itu Tapi kalau yang Jakarta hampir setiap bulan itu Tema-tema yang kami angkat di diskusi itu Macem-macem yang lagi in saat itu Atau sesuai bulannya ya Sesuai bulannya Kayak waktu Oktober itu karena bulan Cancer Itu kami mengadakan diskusi dengan arah sumbernya Survivor sama dokter-dokter yang kebeten Kami sebar brosur dan di radio Seperti itu Ya banyak Mbak yang hadir Pak berbagi ilmu Kita pernah bikin event Pencak kebaya ya Mbak Pencak silat tapi menggunakan kebaya Jadi kami bermain pencak silat tapi menggunakan kebaya Wow Untuk promo kita juga Kita dua event ya Mbak Kedua festival turban Waktu acara Jogja Kreatif Jadi festival turban itu Kita juga melakukan pencak Jadi yang awalnya pencak kebaya aja ya Pencak kebaya Terus kemudian festival turban itu Kita melakukan juga pencak Tapi kita pakai turban Kenapa turban? Karena beberapa orang merasa Enggak pantas lah pakai kebaya di hurai Kalau tidak merasa pantas di hurai Mari kita diikat dengan turban Jangan sampai menjadi penghalang lah Mungkin kita juga lihat di Budaya kita sebelumnya Mungkin namanya gak turban ya Mbak Tengpuluk Tengpuluk Atau di Jawa yang mungkin Belubel atau apa gitu kan Jadi kain yang untuk tutup rambut ya Budaya-budaya kita Kalau kita ini kan satu-satunya Dari tutup kepala aja ya Dari tutup kepala Kita juga ternyata Hal yang menarik gitu kan Terus kebaya Kemudian kain Kain sendiri juga ada filosofinya Ada cara Apa Pembatannya juga Hal yang menarik juga kan gitu Nah ini tadi itu menarik ya Dibilang sibuk nih Orang-orangnya pada sibuk nih Emang berapa anggota sih Di dalam satu komunitas itu sendiri Sebenarnya Yang aktif 30 30 Yang kalau ada acara kita Mudah untuk kita Ajak gitu 30 30 itu masih langsung Sek 25 30 Kami punya We are group Itu ada sekitar 70an Wow 70an tapi yang Total aktif itu 30 Dan katanya menarik lagi nih Masih dengan kata sibuk ya Nah Itu kan pasti punya jadwal fee time Yang berbeda-beda Karena begitu banyaknya Yang udah berkeluarga gitu kan Ngurus keluarga Ngurus kerjaan Dan wanita karir gitu kan Gimana sih Mbak Cara ngumpulin kalian itu semua Untuk satu jadwal Apa udah dijadwalin Dari zaman baholog Atau kayak gimana sih sebenarnya Mungkin karena komitmen ya Mbak Komitmen kami terhadap kebaya itu Jadi Kalau sudah kita Sepakati hari ini Kita usahakan Mbak Kita usahakan Yang kecuali memang Penting sekali Yang kita Acara di luar itu Kita gak bisa ya Temen lain Atau ini Mbak Karena jumlah membernya tadi Kan agak banyak Jadi kita saling menutupi ya Yang ini gak bisa Jadi Subsidi waktu Subsidi silang Siapa yang bisa Uang teribusi besar Uang teribusi besar Dan paling menariknya nih gini Pendirinya Salah satunya adalah Mbak Tino Nah aku tuh mau tanya Mbak Kan mendirikan itu gak sih Gak gampang ya Mendirikan komunitas itu Untuk menyatukan visi Yang sama dengan otaknya Sama isi otak kita Itu kan gak gampang gitu Gimana sih Mbak Untuk merekrut ini Teman-teman ini Gimana Maksudnya Dulu Mbak Menarik mereka Untuk berminat Memakai kebaya Untuk berminat Untuk masuk menjadi komunitas Perempuan berkebaya Mempromosikan wanita-wanita Indonesia Yang berkebaya Itu dimana Vitrah manusia Vitrahnya perempuan itu kan cantik Mereka selalu ingin tampil cantik Nah itu yang pertama kali Dulu kami pegang Ini loh pakai kebaya Kamu bisa menjadi lady cantik Kamu punya kesempatan Untuk mengekspresikan dirimu Pakai kebaya Berkumpul dengan temanmu Dan dipotong Kebetulan saat ini kan media sosial kan Sedang merajai ya Banyak orang ingin Memperlihatkan eksistensinya Lewat media sosial Nah dengan memakai kebaya Kamu akan kelihatan lain Di antara Banyak foto yang ada di media sosial Memakai kebaya Juga pakai kebaya Kamu pasti terlihat cantik Dan kebetulan Saya lihat Kalau setiap perempuan Indonesia Memakai kebaya Aurangnya akan keluar kan Iya Itu sudah Cara yang sangat lucu Untuk menarik mereka Nah kalian Daripada kalian Kesusahan Mencari kesempatan Untuk memakai kebaya Ayo ikut komunitas kami ya Atau kita bisa bersama-sama Memakai kebaya Sambil melakukan sesuatu Terus Itu tadi Masuk ke komunitas itu sendiri Aku tuh menariknya Pertanyaan menariknya adalah Gimana sih mbak Cara masuk ke komunitas ini Harus gimana dulu Atau gimana dulu sih mbak Biasanya kita Bikin event Langsung daftar Kalau mau gabung Sampai berikutnya Langsung masuk ya Kita gak ada rekrutmen yang resmi mbak Seperti itu Dari member atau Setiap kegiatan Setiap kegiatan Yang kami lakukan Itu mesti ada tambahan Ada tambahan Ada temen kita Temen kita Lalu dimasukkan ke grup Seperti itu Di tiap event Mesti ada member baru Ada yang baru Syaratnya satu Untuk masuk ke komunitas ini Suka memakai kebaya Itu intinya ya mbak Aku tuh tertarik Katanya tadi kalangan ya Tadi mbak nyanyi bilang kalangan Mbak yang cantik ini bilang kalangan Terus berarti komunitas ini sendiri Itu berarti dari semua kalangan Atau Dan Hanya-hanya daerah Jogja aja Maksud saya Atau Indonesia Dan Hanya kalangan orang dewasa Atau anak-anak Atau gimana? Membernya itu Hanya orang-orang Perempuan-perempuan dewasa saja Atau gimana mbak? Di Indonesia Ada beberapa Kalau di seluruh Indonesia ini Ada beberapa tempat ya Kalau Mungkin kan Kalau ada kegiatan Jakarta Kami ke Jakarta Di Jakarta Di Jogja Di Surabaya Bogor Bandung Semarang Jadi perempuan berkebaya Bogor Perempuan berkebaya Jakarta gitu mbak Tidak ada batasan umur Ataupun batasan Apa Kelas Siapapun boleh Masih kecil ACS Kelas 1 pun Kalau dia udah Mampu Kalau ada even Anak kecil suka ikut mbak Tidak ada batasan Anak saya Saya bayangin Siapapun Perempuan Segala umur Segala usia Segala lapisan Dan dalam 4 tahun Udah sampai Perempuan berkebaya Bogor Perempuan berkebaya Jakarta Surabaya Semarang Jogja Wow Proud of you guys 4 tahun Itu bukan waktu yang Waktu yang lama Itu termasuk singkat Untuk memulai Satu komunitas Dan menyebarkan itu Keseluruh Indonesia Dan mencunanya Mau kemana lagi? Kita tidak Nge-push di daerah lain Untuk terbentuk mbak Tapi dengan sendirinya Mungkin Eh kita juga Bikin yuk Kita di Bandung Banyak yang suka juga Kita bentuk yuk Terus ngomong sama yang Member Jakarta Kita juga membentuk di Jakarta Bisa Bisa Di kota lain Bisa Terus gimana sih Cara memperarat Kalian itu Supaya Kalian itu tetap bersatu Emang banyak sekali Suara-suara seperti itu Tapi kami Saya Khususnya saya belajar Selama 4 tahunnya Saya belajar Bagaimana menerima Seperti itu Bagaimana meng-counter Bagaimana mengolah Dan sebagainya Itu bisa Karena biasa Wow Jadi ya Karena Dengan dukungan Teman-teman juga Kami bisa sulit Bisa sulit Pergesekan Brexit itu Sangat sering terjadi Tapi Kami kembali ke Keinginan awal kami Bahwa kami Suka memakai kebayaan Dan kami Ini saudara Semuanya Jadi ya Harus bisa diatasi Segala macam kebuan Ini tujuan yang lebih besar Dari sekedar gesekan-gesekan kecil Itu yang bikin kami sulit Tapi Pertanyaan terakhir Dengan segala hormat Dan dengan hati yang gembira Saya akan bertanya Apa sih harapan kalian Untuk generasi muda Terutama untuk Para wanita Mulai dari Umba Mempertahankan Kebudayaan kita Memakai Kekayaan kekayaan Saya berharap Rakyat Indonesia Seberapa ini Ya saya Saya berharap Komunitas ini Bisa mengedukasi Bisa memotivasi Bisa terus Menginspirasi Bisa terus berkarya Dan memberikan kegiatan Mudah-mudahan Bapak Jokowi Terima kasih 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 Terima kasih